Radio, 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 Muara Radio, 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 Muara Embak langsung kabar selebriti Embak langsung kabar paling kini Embak langsung aja sana sini Embak langsung di Radio Muara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bersama-sama semuanya Baik yang saat sekarang sedang di kantor Sedang di pasar, sedang dimana saja Baik yang di Indonesia maupun di Hongkong Ataupun di Taiwan Atau juga yang ada di Amerika Serikat Dan dimanapun bisa tontonin TV streaming Muara Untuk siang hari ini Bersyukur sekali bahwa pada siang hari ini Kita bisa ketemu lagi di Bincang Bintang Muara Dan tepuk tangan dong untuk SG Pro Ini kenapa saya antusias dan appreciate terhadap SG Pro ini Karena SG Pro ini adalah seorang label moda yang sangat kreatif Dan baru saja hari minggu kemarin Mengadakan launching atau juga memperkenalkan kepada halayak Yang keberadaannya akan harus diakui Dan sudah menelorkan banyak sekali Para penyanyi-penyanyi pendatang baru Ataupun juga para praktisi musik dan dunia Indonesia Sekali lagi tepuk tangan untuk SG Pro Dan saya juga lihat udah video clipnya Walaupun saya kemarin tidak bisa hadir Dan apa namanya acara kemarin Ternyata saya tertarik sama video anitanya yang satu ini Karena di samping itu waktu di Rakernas Pami Pertama kemarin di Taman Mini Indonesia Indah Salah satu artis dari SG Pro ini Sempat tampil di panggungnya Rakernas Pami Dan mendapatkan aplaus dari para penyanyi-penyanyi senior Siapakah dia tepuk tangan untuk Feni Vero Luar biasa Feni Vero Ini penyanyi pendatang baru Kalau aku lihat dia ini Apa kabar Feni? Alhamdulillah baik Kalau aku lihat dia ini Aku lihat aku ingat sama Seorang penyanyi dari Jawa Barat Yang namanya Mida Kamu sama Mida ada hubungan apa sih? Waktu itu lagi tampil di Kuningan Kenal sama Temida Sama-sama orang Kuningan gitu ya? Iya sama-sama Sangat luar biasa Jadi Mida ini Bolehlah dibilang seniornya dia Karena Mida ini tergabung dengan grup Vokal grup Manis Banja Junior Atau MMJ gitu ya Dan Alhamdulillah ternyata dengan Feni Vero Sangat dekat sekali Nah Feni Aku kemarin bilang sama Mas Arya Bahwa tertarik sama kamu Karena kenapa? Karena pertama Vokal kamu diakui oleh para penyanyi-penyanyi senior Kemarin waktu Ragnas Pami itu Bahwa Feni Vero itu Vokalnya keren Tepuk tangan dong Ternyata Ternyata Feni Alex Gamalama Seorang serjana hukum yang sangat luar biasa sekali gitu ya Oke Feni Aku boleh tanya sama kamu sedikit Sedikit aja Saat kamu kemarin di launchingnya SG Pro itu Memang kamu sengaja di download sebagai Yang nanya-nanya sama teman-teman Atau artis pendukung dari SG Pro Gimana awalnya kamu Bagus loh aku liatin loh Ini anak keren nih gitu Bisa jadi penyiar nanti nih Itu Apain lu yoi Kok jadi langsung lu yoi Kalau ngeliat yang cakep langsung yoi Gak bakal Walaupun Feni jadi penyiar Gak mungkin berdua teman lu Enggak sih itu aku yang mau Waktu iya lagi itu Yaudah aku yang ngomong gitu Aku yang ngenalin artis-artis sama itu Kok bisa lancar banget begitu Seolah-olah kamu udah profesional Apa karena udah belajar sama Andri selama Selama Ya udah banyak belajar juga Jadi enggak itu lagi Iya 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 Inilah artinya bahwa Setiap talent itu Setiap penyanyi itu pastinya Harus punya suatu hal yang berkaitan dengan Ya kalau nyanyi pastinya harus ada komunikasi Harus bisa ngomong Sehingga Feni itu akan lengkap Paketnya sebagai seorang penyanyi gitu Terus ada gerogi atau apa kemarin Ejoy banget gitu Udah enggak Karena penontonnya juga Aku udah ngerasain penonton banyak Waktu di kuningan itu Jadi udah Jadi udah Gitu ya Oke tepuk tangan dong buat Feni Fero Dan dari artinya SG Pro lagi Kita ingin memperkenalkan Ini juga yang disedang Mau diorbitkan oleh SG Pro Siapa dia Ayo kita sambut Inilah dia Ina Yulis Ina 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 Yulis Oke Ini Ini Seumuran sama kamu apa Lebih muda dari kamu Lebih Apa kabarnya Gua belum salaman dari tadi Sehat Gila ini Ya Allah Lu gak boleh naik Lu Lu mau naik sini Kebiasaan kalau ada yang baru Begitu ya Males banget Males banget Dia kan mau salaman Caku susah Oke Ina Yulis Apa kabar kamu nih siang hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Kamu mukanya gak asing bagi saya Masa sih Iya Karena dulu aku pernah punya penyanyi mirip banget mukanya sama kamu Makanya Peres Beneran Beneran Oke oke Ina Dari mulai kapan kamu bergabung dengan SG Pro Aku kurang lebih sih satu bulan Baru satu bulan gitu ya Langsung ikutan launching kemarin di Pulau Gadung Stratul Iya langsung Wah luar biasa ya Kebetulan single pertama sih baru rilis minggu-minggu ini Baru rilis minggu-minggu ini ya Ini berkat kebaikan dari bos Alek Iya betul Bisa diajak ke sini ya Tepuk tangan dong Lagi-lagi Untuk Ina Yulis dan SG Pro Nah Aku boleh tanya sama dia dulu ya Gimana rasanya kamu bergabung Kan di sini kebanyakan rata-rata penyanyi wanita ya Ada Fanny Fero Ada Siapa lagi Mimi 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 Farah Mimi Farah Fanny Fero gue selalu rada-rada canggung Apa Suka-suka lupa nyangkut gitu loh Kalau nyebutin Fanny Fero sama Mimi Farah Karena mirip-mirip nih Apa Kosa katanya tuh Fanny Fero Mimi Farah Ya artinya Sama-sama Fero Eh mati-mati nih Sama-sama Fero sama Farah Ina Yulis Ina Yulis beda Gampang ya Jadi perasaan Ina Yulis Kalau menurut Ina sih Gabung sama SG Pro itu Suatu kebanggaan ya Karena juga kebetulan seumuran gitu Jadi seneng Ina kayak ngerasa punya temen baru Punya keluarga baru Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Gue sampe pake celade buntuk begini Biar rasa seumuran Susah juga Ya memang Sengaja Men Jadi Aku dari tadi mikir Gue mau Siaran nama Fanny Fero Gue ke pakaian gue Kayak gimana Eh untung Pas liat-liat dimari Ada masa lalu nih Wah udah gue pake gini aja Biar Biar rasa seumur gitu Gitu kan Oke Ina Yulis Awal kamu dari mana Dari Apa Menjalani karir Sebagai seorang penyanyi Apakah kamu sebagai Pencari bakat Dari mana-mana Atau juga memang langsung Didapuk sebagai penyanyi Aku sih awalnya itu Genre aku Reggae ya Jadi udah biasa sih Dari panggung ke panggung Cuma Kalau untuk dangdut Ini aku baru Baru Iya Kalau reggae itu kan Kayak si Itu yang Ye Ye Yoma Yoma No Lu jangan ngeliat Lu gak bakal Lu suruh naik Yoma Yoma Dia suka banget Kalau sama Dena Satra Suka Yoma Gitu kan Oh ye Gimana sih Coba-coba Berrege dikit lah Kan dangdut Dangdut Dengan reggae itu Juga sangat dekat sekali Iya hampir sama Sebetulnya Genrenya gitu ya Cuma bedanya Kalau di reggae sama dangdut Kalau reggae itu Kebanyakan yang Suka tuh kalangan anak muda ya Iya Cuma kalau dangdut kan semua kalangan Dari anak kecil Sampai orang tua Sampai orang tua Sampai orang tua gitu ya Iya Gitu aja sih bedanya Kalau reggae Mas saya kalau orang tua Lagunya apa judulnya Lagunya Wicius Kimiasko Tuh kan Ada gak Si Indut susah Nyarinya Wicius Kimiasko Wicius Kimiasko Wicius Kimiasko Kimiasko Wiciu Memang lah Gaya-gaya bahasa sih begitu Yoma Yoma Ya Yoma biasa lah Itu kan memang N-nya kan Yomen Maksudnya Yomen Cuman kan Diilangin dikit N-nya Gak tau British nih kadang-kadang nih Ya Reggae ini kan memang Sangat Apa ya Sangat Apa Black music lah Kalau boleh dibilang gitu ya Terus Enjoy-enjoynya kamu di reggae ini Di ini ya Di cafe-cafe dan sebagainya gitu Iya Kayak misal acara anniversary Acara ulang tahun Di undang gitu Acara hajatan juga banyak sih Banyak yang ngodang-ngodernyanyi reggae gitu ya Oke Gak ketemu nih Nyanyi aja deh nyanyi dah Gak apa-apa Gak ada musiknya dikit Duduk aja nih Boleh Langsung lari Ya Berdiri dikit juga gak apa-apa Biar kamu bisa bergaya dikit Ya oke coba Inilah dia Ina Yulis dengan Gaya reggae Sebelum dangdut Wiciu Looking your eyes Never stop feeling good Because of you Look so fine Wiciu I love your Hands I never wanna lose you Because of you Is my mind With you With you I feel good I want you I hurt you I feel good Sekian You are my everything I'm sure not just kidding Gimana ini gimana asik gak You're always in my mind Aku juga punya lagu Asik gak gimana Asik Jadi DG itu terkenal dengan gaya-gaya Anak modanya gitu Ya kan I feel good Oke sekarang Vene dong Vene Kalau tadi gayanya Rige kan Kalau kamu nih Dangdutnya udah pasti Bisa ngajarin Ina gitu kan Sekarang juga Vene Kan lagu kamu ini Kan memang Enak banget Untuk digoyangin Dan bahkan Anak-anak mora tuh Kadang-kadang pagi Gue denger Siang Siang gue denger Terus Doski disco gue denger Enak bener gitu loh Coba Kalau lagu Lagu yang Dangdut Original Biar Ina bisa Apa namanya Belajarlah Olah vokal sama kamu Karena kamu udah diakui Oleh penyanyi-penyanyi senior Di Pame kemarin Jadi waktu Ini ceritanya nih Pada sebat mora Waktu di Rakenas kemarin Waktu Feni Feron nyanyi ini Oh teman-teman Ada di Ada Ike Nurjana Ketua Harian Pami Ada Gaby Parera Ada Elvi Zubay Gila Artisnya Pak Sandre Keren loh Vokalnya Artis gue Nuh Artisnya si Oji Itu artis temen gue Gue cuman bantu Tak gituin Tapi Enggalah Itu Wah keren Keren Artinya Kamu dapet Uplaus gitu loh Ya aku sih seneng banget ya Eh Salah Kok jadi ngomong gitu Aku seneng banget Seperti suaranya Iya bener Tapi Memang Hanya sedikit lah Bahwa Feni Fero saat itu Ya karena mungkin Baru pertama Di panggung sebesar itu kali ya Artinya Disitu ada Raja Raja Dangdut Banyak sekali penyanyi-penyanyi senior Kamu bisa nyanyi aja Kalau menurut aku Udah syukur bener Jadi Cuman Apa Sisi dari komunikasinya aja Penonton kurang Kurang cair dikit gitu Tapi insya Allah Nanti ke depan Pasti akan lebih cair lagi Amin Amin Coba Kita ingin Menyaksikan Para sobat muara Bagaimana Feni Fero Kemarin menjadi Apa namanya Ya Liputan kemarin Saat Saat launching di Kirain Waktu Rakan Nas dulu Waktu Rakan Nas Gua sering nonton dia Masalahnya Apa sih kehebatan Nenat gitu kan Kok dilulukan temen-temen Oke Inilah dia Para sobat muara Sebelum kita tampilkan Feni Fero Kita lihat Bagaimana kemarin Hasil Rekornya Rekamanya Saat Launchingnya SG Pro Di PT C Pulau Gadung Cikidot Minggu 16 September 2018 Bertempat di Pulau Gadung Trade Center Manajemen dan label Musik Cell 3 Mew Production Launching lagu-lagu terbarunya Kehadapan Publik Ada pun lagu-lagu yang Dilaunching itu Antara lain Op bere bere Yang dinyanyikan pemilik Manajemen dan label musik Celti Gamio Production Maskur Hussein Sarjana Hukum Atau Alex Gamalama Rahayu Milik Gamio Boy Tiga personil Icon Dance Indonesia Mobil goyang Milik Feni Fero Merana bunga Milik Mimi Farah Dan Bahenol Nerkom Yang dilantunkan Inna Yulis Sebelum gelaran Bertajuk Kebiar Dangdut Ini dimulai Fero Salah satu penyanyi SG Pro Kenalkan beberapa orang Pengisi acara Di Balik Stay Halo Selamat siang Aku Feni Feno Aku Ina Kita disini Mau launching Single kita Di mal apa? Di mal Pulau Gadung Trade Center Disini kita mau Ngenalin Single terbaru dari kita Lagunya asik Lagunya enak Halo Kenalin Ada penyanyi kita juga Yang namanya Mimi Farah Apa? Kita mau apain disini? Mau konser Launching Manajemen SG Productions Nah hari ini ada Promo launching Dari SG Pro Artis-artis semuanya Salah satunya ini Sini 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 Dan ada juga Feni Fero Kita hari ini ada acara Launching lagu-lagu Atau teman-teman dari Album artis dari SG Pro Iya Betul sekali Betul sekali apa? Lo bisa nyanyi gak? Agak Agak nyanyi gak? Apain disini lo? Eh? Apain? Lo gue ikut acara ini Jangan dekat-dekat setrum Ini iya lah Tidak setrum lo Kita lihat lagi ya Yang lainnya Masih banyak artis-artis lainnya Ada Boy Sahara Halo Hai Halo Semoga acaranya Lancar ya Makin sukses juga SG Pro Makin laris manis Dan makin jaya terus pokoknya Sukses buat SG Pro Ada artis baru di manajemen SG Pro Ada Game You Band Halo kakak Halo Aku Ben You Best Kita mau show lah Kita ada show ini kan Kita mau ngapain lagi Kalau bukan show kan Siapa nampain ini? Dari kita Dari tim Game You Boy Kita bertiga Nama saya Cahu Aku Edwin Aku Gali Dan acara mau dimulai Kita tonton terus ya Bye bye Tepat yang satu siang Panggung kebiar danglet SG Pro Dimulai dengan penampilan Game You Boy Melantunkan Rahayu Melanjutkan Game You Boy Di atas panggung Giliran Penvero Menggebrak dengan hitsnya Mobil Goyang Tak kalah dengan Fero Mimi Farah Penyanyi ketiga Melantunkan hitsnya Merana Bunga Ina Yulis Giliran yang berikutnya Ina membawakan Bahenol Nerkom Dengan sedikit Agak centil Dan penampilan Ceo SG Pro Alex Gamalama Jadi panggungkas Dari deretan Artis-artis SG Pro Alex Gamalama Membawakan Op bere-bere Dengan diiringi joget Oleh Game You Boy Biar danglet SG Pro Juga dimeneriahkan Sejumlah penyanyi danglet Yang namanya Sudah sangat terkenal Di penjuru Indonesia Seperti Ali Bintang Pantura Duo kita Boy Sahara Icalda Akademi 3 Serta penyanyi danglet senior Mega Mustika Luar biasa sekali ya Karena Ini kita baru Apa ya Pertama aja Nanti udah banyak yang Apa Udah punggu ya Ada pelawak Ada Apa Ini semua ada Dari senior, junior Muanya luar biasa Acara yang dipandu MC kocak Dari Bens Radio Cablak dan Iing Tampak semakin dibanjiri penonton Karena tampil juga Eli Sugigi Yang berduet dengan cowok ganteng Irfan Bastian Membawakan single Anyar mereka Yang berjudul Posting Selain Eli Sugigi Ada juga Ucok Baba Yadi dan Nurfi Sembako Mereka berhasil Mengocok perut penonton Lewat aksi banyolnya Yang super lucu Assalamualaikum Poyeli Waalaikumsalam Poyeli gak kawaruk ya Aku tau Iya Berarti mau ngerekas 3 kilo ya Iya nih Gila Itulah sekilas mengenai Acara launching Gebiar dangdut artis-artis SG Pro Di penghujung acara Para artis papan atas Menyampaikan ucapan selamat Kepada SG Pro Dan mereka memberikan support Kepada SG Pro Agar lebih maju Dan super Halo Saya Mega Mustika Selamat untuk Single Terbaru dari Produksi SG Pro Semoga sukses Dan booming Dan bisa diterima oleh Lapisan Masyarakat Indonesia Ususnya Sukses selalu Buat SG SG Pro Bang Alex Gama lama Sukses juga buat Profesinya Sukses juga buat Usahanya Sukses buat semuanya SG Pro Mantap Oke selamat ya Launchingnya SG Pro Dan juga artis-artisnya Semoga sukses terus ya Harapan ke depan kita Semuanya Artis dan Bang Alex Juga ikut sukses Bang Alex Gama lama yang baik Pokoknya SG Pro nya Maju terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jakarta 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 Hai para sobat Aku Cupi Cupita Aku Odio Gobas Kita dari Duol Gobas Pokoknya Harus dan wajib Untuk mengasuki Madu Herbal 69 Yang mengandu Proskoy Dan doa rukiyah Jakarta 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 Eh, Finn, kenapa ini? Tadi diam aja. Biasanya, Mak. Gara-gara telah makan. Eh, jangan dibiasain gitu. Nggak baik tau buat kekasihatan. Mendingan nih, kamu nyoba. Padu dari aku. Padu, air balang 69, plus prapolis, dan doa rukian. Namaku aja nih, pakai padu ini. Sampai rata sembuh. Nih, kamu coba liat. Kok panis ya? Ada yang sedikit panis sih. Tapi, aku kok. Tapi, tenang aja. Ada yang panisnya juga. Jadi, nggak panis. Oh, boleh tuh ya. Kamu kan mau beli di mana? Gampang kok. Kamu tinggal pesan aja ke Radio Nguara. Wah, di rumah lah. Tau kok aku. Tau kan? Yaudah, aku tinggal pesan di situ aja. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih ya. Bado, air balang 69, plus prapolis, dan doa rukian. Insya Allah dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, jantung, ginjal, paru-paru, liver, TBC, stroke, kanker, tumor, miyum, kista, DBD, prostat, sinusitis, vertigo, lufus, liver, mandul, ejakulasi dini, impotens, asma, amandel, asem urat, alergi, batuk, ambeyan, mah, plu. Madu Herbal 69 dan doa rukian dapat meningkatkan vitalitas, meningkatkan fungsi otak, sarap, dan penyakit kronis lainnya. Madu Herbal 69 dan doa rukian diramu dengan propolis dan herbal pilihan, serta dipadu dengan doa rukian yang sesuai sari. Yang menjadikan produk ini memiliki ekstra power yang dahsyat dan berhasil. Dapatkan Madu Herbal 69 plus propolis dan doa rukian di Radio Muara 693 AM, Jakarta. Jalan Cipinang Baru Timur, nomor 15, Rawa Mangun, Jakarta Timur. Telepon 021 470 2550. Oke, kembali lagi di Bincang Bintang Buara Tumpuk Tangadong. Masih bersama Sandraya, Vene Vero, dan Ina Jolis dari ESG Pro. Vene, Vene Vero ini kan goyangannya asik banget nih. Kemarin-kemarin aku lihat waktu di PTS itu goyangannya asik banget gitu loh. Ini Vene Vero ini bisa mempertahankan stamina, terus juga punya aksi-aksi seperti itu. Ini yang diminumnya apa sih? Itu, Madu Herbal 69, udah pasti talk channel. Itu dong. Tau kan? Tau tangan dong. Eh, halo, jangan ngomong. Makanya, eh nanti ada yang baru, tenang aja dulu loh, jangan nafsu. Nih, jadi nanti Vene Vero bilang sama kak Astrid, harus bikin lagi kayak gitu dan nyanyi. Madu Herbal 69 kayak tadi tuh, keren ya? Ya, dibungkus juga ya. Bawa pulang. Tapi, tapi gue rela kalau Vene Vero bawa ginian, yang penting ntar nyanyi. Ya Ina juga dong, Ina gayar IG nanti, gue yakin. Boleh. Apa? Eh, lo ada Bang Alek lo, jangan malu-malin gue. Itu biasa namanya bisnis, hutang-mengutang itu. Kalau gak ada hutang, orang... Ya iya, tapi kan semua orang tahu, orang berbisnis itu Bang Alek tahu. Oh, berarti Bang Andri banyak hutang. Eh, biasa. Namanya, orang bisnis itu kadang-kadang suka ada kekurangan. Nah, jadi Vene Vero, kalau kamu kan biasa sukanya yang manis-manis. Karena kamu cantik, pasti sukanya yang manis-manis dong. Karena udah pahit juga kehidupan sih. Gak kan ini yang pahit ya, yang hitam tuh pahit. Ini yang pahit. Aku selalu minum yang hitam. Dari hati pasti. Iya, jadi kalau yang pahit ini pastinya sukanya kayak orang-orang yang cowok-cowok yang kayak Om Topan. Itu pasti suka yang kayak gini-gini. Karena dia suka begadang gitu kan. Buat yang tua-tua ya? Eh, salah. Maaf Pak. Gak Topan kesindiru banget kalau dibilang tua-tua gitu kan. Kelihatan. Oke, kalau yang begini kan memang buat para muda dan juga buat cewek-cewek yang pastinya sangat bermanfaat sekali. Terutama buat Ina Yulis nih, biar tahu bahwa Madu Herbal 69 itu, kalau kamu minum nih setiap pagi, jadi suara-suara kamu yang serak apa segala macam itu bisa hilang loh. Serius. Jadi nanti kamu harus nih biasakan minum Madu Herbal 69, pagi-pagi itu satu sendok atau dua sendok, campur dengan air hangat, terus kamu nyanyi-nyanyi deh. Insya Allah akan membuang detok-detok yang ada di badan kita gitu. Kalau aku enggak bang. Sehari 4 botol langsung. Sari 4 botol ngelakuin Madu Herbal 69. Oke lah, kalau begitu kita coba dengerin, kita saksikan yuk. Fede Fero akan perform, akan membawakan lagu Mobil Goyang. Di mana-mana Mobil Goyang sekarang udah mulai oke gitu ya. Oke lah, silahkan yuk. Silahkan buat teman-teman yang mau nemenin joget. Cepuk tangan dong. Ini penontonnya rame banget ya. Gak ada yang temenin ah. Aku temenin ya. Temenin dong. Yang aku jadi basah karena kau siram air kemesraan. Oh yang aku pengen lagi seperti semalam bertabur rayuan. Berdua di mobil Goyang. Berdua di mobil Goyang. Walaupun cuma satu jam. Kerinduan tercurahkan. Kau dan aku melayang. Berdua di mobil Goyang. Betapa hatiku senang. Terasa begitu tenang. Bertaburan bintang. Kita ngerap. Asik pacaran jalan-jalan. Menuju alur-alur. Macet hingga dihiraukan. Enak mobilnya Goyang-goyang. Di jalan yang berubah. Keliling ibu kota. Bapak-bapak bos. Sini. Boleh ke sini. Siapa tahu selalu diundang ya di muara. Berdua di mobil Goyang. Walaupun cuma satu jam. Kerinduan tercurahkan. Kau dan aku melayang. Berdua di mobil Goyang. Betapa hatiku senang. Terasa begitu tenang. Bertaburan bintang. Asik pacaran jalan-jalan. Menuju alun-alun. Macet hingga dihiraukan. Enak mobilnya Goyang-goyang. Di jalan yang berlubah. Di jalan yang berlubah. Keliling ibu kota. Mesra-nya. Ya. Aku jadi bahasa. Karena kau siram. Air kemesraan. Berdua di mobil Goyang. Aku pengen lagi. Seperti semalam. Bertabur rayuan. Berdua di mobil Goyang. Walaupun cuma satu jam. Kerinduan tercurahkan. Kau dan aku melayang. Berdua di mobil Goyang. Betapa hatiku senang. Terasa begitu tenang. Bertaburan bintang. Asik pacaran jalan-jalan. Menuju alun-alun. Macet hingga dihiraukan. Enak mobilnya Goyang-goyang. Di jalan yang berlubah. Keliling ibu kota. Saya. Buat yang mau mobil. Sudah disediakan gak di depan. Tepuk tangan dong. SG Pro digoyang. Terima kasih. Lo ngomong dong. Masa. Eh micnya mana nih lo. Gue kakak dinyalain sih. Aduh. Keren ya. Gimana Ina? Ina. Keren. Ngerasain gitu ya. Asik asik lagunya asik. Gue kalau Goyang sama orang dan itu kan biasa ya. Ini sama nakre. Gimana? Iyoman. Amin kecenkang. Oke. Makin enjoy aja ya. Lagu ini makin terasa. Apa enak gila gitu ya. Makin terasa basah. Eh salah. Iya makanya. Pasti gak iya. Keringetan maksudnya. Karena kan Goyangnya kan sangat heboh gitu kan. Dan memang luar biasa. Fanny Feroni memang harapan lah. Buat SG Pro dan kita semuanya. Praktisi musik Damle Indonesia. Bahwa insya Allah nanti akan semakin meroket gitu ya. Dengan bimbingan daripada Bang Topan dan pastinya dari Bang Alec gitu ya. Dan Fanny Feroni pastinya ada hal-hal yang ingin diungkapin lah sekarang ini. Setelah perjalanan lagu Mobil Goyang ini berapa lama sih? Dua bulan. Mau dua bulan sih. Baru mau dua bulan gitu ya. Ini udah bisa tampil di Muara dua kali itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Tapi terserang bahwa apa ya. Memang ada hal yang memang unik gitu. Dan memang beda daripada Fanny Ferro. Sehingga haruslah kita selalu ingin tampilkan kepada para pencipta dangdut. Sehingga para pencipta dangdut tahu bahwa ada pendatang baru yang sekelas Fanny Ferro. Iya. Gimana? Fanny Ferro boleh dong memberikan komentar terhadap lagunya. Terus terhadap sambutan daripada para penggemarnya. Gimana? Ya sebelumnya terima kasih juga buat Kang Endang Raes yang udah ciptain ya lagunya luar biasa. Dan ya meskipun banyak tanggapan yang negatif ya. Nah biasa lah. Nanti kan akan mungkin secara lirik aku juga mohon ke depan. Karena kan gini-gini aku lidbang di Pami loh. Jadi aku tuh harus memberikan arahan-arahan terus kepada penyanyi-penyanyi muda. Terutama kayak kamu kayak Inayah ini. Agar dari segi lirik juga diperbaiki ke depan gitu loh. Ini bukan gak bagus. Ini sebagai sensasi anak muda wajar lah. Namanya kita kan sering berduan di mobil gitu kan Inayah. Iya buat hiburan semata. Iya hiburan semata. Terus gimana? Sekarang ini kan bolehlah dibilang lagu ini sangat diterima di kupingnya itu enak banget didengar. Apa yang ingin kamu sampaikan lagi? Setelah kepada Kang Endang Raes, kepada teman-teman di SG Pro dan juga kepada para penggemar. Silahkan. Ya sebelumnya terima kasih buat Bang Alex Gamalema tuh yang udah ngasih kesempatannya buat Pek ikut gabung di label SG Pro. Terus dapet lagu ini juga. Alhamdulillah sih banyak yang suka ya dan komenternya sih ya mudah-mudahan yang orang bisa ngerti lagi arti dari lagu ini. Lagu ini karena artinya bahwa di dalam lagu ini bukan komputasinya secara negatif gitu ya. Tapi secara positif aku kalau umpamanya naik mobil berdua sama Ina di mobil mamanya ada mobil apa ada jalan agak berlobang. Iya dong kalau sama Fanny kan udah kemarin. Jadi sekarang ya umpamanya aku mbak Ina... Kalau sama lu gue kakin sih kali. Jadi pasti Nana ya namanya lewat di jalan berlobang. Sebetulnya tergantung sih dari orang secara menilainya ya. Kadang kan beda-beda gitu. Betul jadi memang kadang-kadang konotasi orang itu karena memang sudah melekat di dalam itu kadang-kadang berkonotasi sehingga... Tapi untung yang menyanyikan orangnya asik gitu ya. Aku perhatikan nih dari awal penampilan Fanny Fero. Ya Allah ini gue perhatikan dari penampilan Fanny Fero dari selama ini. Kan apa ya artinya sangat mudis terus enggak ya begitulah kira-kira gitu ya. Bukan, kalau Mairah enggak lah. Jadi artinya bahwa mobil goyang ini kalau dinyanyikan orang-orang yang senok mungkin konotasinya akan jelek ya. Tapi yang dinyanyikan oleh orang-orang yang seperti ini muda belia terus juga wawasannya masih baik ke depan gitu ya. Harapannya juga masih baik ke depan untuk lebih maju insya Allah. Amin. Ada penjaganya lah ada Bang Alek, ada Bang Topan, ada Bang Arya, ada Bang Oji itu cerewet loh orangnya. Cerewet banget. Wih kalau dia udah enggak suka sama orang-orang eh lo. Makanya gue ngeri deket-deketnya juga. Oke bentar lagi nih Pak Sobat Muara yang belum memiliki Madu Herbal 69 silahkan segera miliki Madu Herbal 69. Kalau mau cantik kayak Fanny Fero juga bisa mengkonsumsi Madu Herbal 69. Kamu Madu Herbal 69 ini sangat luar biasa terbukti hasilnya bahwa membuat orang yang loyo bisa menjadi seger, membuat orang yang kurang bergairah bisa menambah gairahnya gitu ya. Dan bentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana Ina Julis ini akan menyanyikan sebuah lagu apa judulnya? Bahenul Nerkom. Aduh. Orang bilang sih Bahenul sesuai sama yang nyanyi ya. Emang kamu merasa Bahenul gitu? Iya, cuma aku ngerasa kalau orang, ih judulnya Bahenul kayak yang nyanyi ngerasa diboongin gitu ya. Enggak, kalau Bahenul itu kayak apa ya? Kalau Ina punya pengertian atau apa ya? Pengertian terhadap Bahenul itu gimana? Bahenul itu gimana ya? Kalau kayak Kak Astrid itu Bahenul enggak? Siapa? Kayak Kak Astrid itu. Oh boleh, itu Montok namanya. Kalau Feni, Feni punya pengertian Bahenul apa? Bahenul itu T, T, T. Depan belakang. Depan belakang. Pokoknya seperti itu deh. Inilah dia, Bahenul apa itu tadi? Bahenul Nerkom. Bahenul Lekong. Nerkom, Nerkom. Nerkom bang, Nerkom. Nerkom. Tuh kan, pada marah tuh. Nerkom. Oh, gue enggak ngerti. Itu kan, itu kan bahasa-bahasa. Nerkom, Nerkom, Nerkom. Ih, orang, 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 orang SGB pro keren-keren ya. Lucu-lucu gitu loh. Aduh, lagian bakalan, kenapa sih manggil-manggil kan kayak gitu-gitu? Itu juga kepaksa kan enggak ada lagi tuh. Enggak ada lagi gitu ya. Limited edition. Tapi tanpa mereka-mereka sepi lah. Apalagi Angga nih, Angga orangnya kan gitu-gitu banyak maunya. Oke. Para Sobatwara, kalau para Sobatwara pengen nanya-nanya sama Feni Fero atau juga sama Ina Julis. Silahkan, abis ini gitu ya, tak bacain. Tapi, kita saksikan dulu yuk penampilan dari Bang Ina untuk yang pertama kali di Bincang-Bintang Muara. Inilah dia. Ina Julis dengan lagunya. Musik. Musik. Gosrik bang. Digoyang yuk. Carai. Yuk, badan lain semuanya. Asik. Asik. Bahenol Nerkom, katanya bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, katanya bahenol Nerkom. Bila aku berjalan jadi perhatian, aku dibilangnya demplon. Bahenol Nerkom. Aduh, duh, duh, bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, aduh, duh, duh, bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, katanya bahenol Nerkom. Lelaki sekarang tak boleh melihat wanita cantik berpakaian seni. Bahenol Nerkom, bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, bahenol Nerkom. Dengan jelalatan matanya memandang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hei, hei, hei. Dasar lelaki, sudah punya istri. Tapi di luar, ngapuk-ngapuk jangan lagi. Asik, asik, asik. SG Pro bergoyang. Asik, asik, asik. jobs� dan sihir kaki. Bahenol Nerkom, aduh, duh, bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, aduh, duh, bahenol Nerkom. Bahenol Nerkom, katanya bahenol Nerkom. Lelaki sekarang tak boleh melihat Wanita cantik berpakaian seksi Dengan jelalatan matanya memandang Dari ujung rambut sampai ujung kaki He 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 dasar lelaki sudah punya istri Tapi di luar tak kubu jangan lagi Sekian terima kasih Radio Muara Jakarta Para Sobat Muara Saya Iken Nurjana mengajak Anda semua Untuk minum ya Madu 69 Herbal Hitam Dan juga Madu Herbal Aulia Wah indah ya namanya Yang pasti semoga dengan madu ini Banyak kesehatan dan juga barokah Amin Yuk kita konsumsi dan minum Madu Herbal 69 Dan madu ini semoga menjadi obat yang baik Buat semua para Sobat Muara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alvi Zulai Untuk seluruh Sobat Muara dan seluruh Peminsa Silahkan konsumsi Madu Herbal Aulia Madu Herbal Aulia Madu Herbal 69 Dengan doa rupiah Insya Allah semua penyakit hilang Amin Assalamualaikum Madu Herbal 69 Pilihan hatiku Radio 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 Muara Jakarta 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 Oh, 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 berupaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.